Saudara kabar gembira bagi para pekerja di Kabupaten Kaur. Pada tahun 2024 mendatang, Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kaur akan memperlakukan kenaikan upah untuk para pekerja. Andy Yurizal, Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kaur, mengatakan kenaikan UMP tersebut akan mengikuti standar upah yang dikeluarkan oleh upah minimum Provinsi Bengkulu yang sudah disampaikan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah beberapa pekan lalu. Pada tahun 2024 mendatang, pada kenaikan UMP sebesar 3,8 persen atau senilai Rp88.000. Yaitu untuk tahun 2024 ini, itu memang ada kenaikan. Purni nirainya Rp2.507.079. Diketahui, pada tahun 2023, UMP yang berlaku sebesar Rp2.494.000. Sementara pasca kenaikan upah ini, para pekerja ataupun karyawan akan menerima upah sebesar Rp2.507.000. Dari Kabupaten Kaur, Yanda Gustiarsyah, TVRI Bengkulu melaporkan.